Intro Pasca musibah kebakaran yang melanda 20 unit rumah warga Tiban 1 di Kota Batam, berbagai bantuan dari masyarakat terus mengalir. Bantuan berupa bahan makanan, pakaian dan uang tunai sudah tiba. Tim dari Dinasosial, tim kesehatan, tim penggerak PKK dan kelompok masyarakat lainnya, setiap hari bersiaga di lokasi bekas kebakaran yang didirikan tenda penampungan sementara. Sementara untuk anak-anak korban bencana kebakaran ini, semuanya sudah mulai aktif bersekolah meskipun dengan perlengkapan seadanya. Tim kesehatan dari kepolisian pun melakukan pemeriksaan kepada seluruh korban dan memberikan bantuan pengobatan jika ada yang sakit. Lurah Muhammad Ali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang dengan kompak serta bahu-membahu untuk menyalurkan bantuannya, sehingga kebutuhan-kebutuhan penting bagi 20 keluarga yang terkena musibah ini dapat terpenuhi. Untuk kebutuhan bahan makanan, setiap hari dibantu oleh perkumpulan pedagang pasar di kawasan Tiban Center. Sampai Alhamdulillah kami merasa terima kasih dengan para donator atau peperyumbang yang telah turut berbagi untuk warga kami kurang patah besar ini yang tanpa berkebak kebakaran pada hari dibat kemarin. Dan tak lupa juga kami terima kasih juga kepada pihak pasar Tiban Center Sementara Nel Maridar, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Patam Lestari mengatakan pihak yang mengerahkan semua ibu-ibu PKK untuk menyiapkan semua kebutuhan di dapur umum, juga memberikan pendidikan dan latihan keterampilan bagi keluarga korban dengan harapan dapat bermanfaat untuk merintis kembali ekonomi keluarganya. Dilakukan oleh tim PKK di Kelurahan Patam Lestari ini untuk mengadakan konsumsi tiap-tiap hari dan mengalangi dana masalah konsumsi yang dilaksanakan di dapur umum dan juga di posko kebakaran ini ibu-ibu PKK juga membantu untuk mengalangi dana. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata.